Walau gimana pun kamu, kamu tahu aku cinta kamu, sayang apa adanya, kamu tahu kamu, mau gimana pun kamu Balik lagi di video Ani Nge-Game Nah teman-teman kita lanjut lagi ya main game Sakura School Simulator Katanya ya guys ya video kali ini kita akan menemukan boneka dari Jepang nih Hmm boneka seperti apa ya Yaudah kalau gitu teman-teman langsung aja kita ganti dulu baju Sakurani nya ya Oke Sakurani kalau gitu ganti baju apa ya teman-teman Hmm sepertinya aku ganti casual aja kali ya coba ya Kita ganti dulu yang nomor berapa ya Nah yang nomor 5 apa yang 6 ya guys yang 6 aja deh ya Oke warnanya kita ganti aja kalau gitu warna apa ya Kira-kira warna merah aja kali ya guys ya Oke ini pitanya sudah warna merah dan warna apa ya Hmm kenapa ini gak bisa diganti guys Nah kayak gini teman-teman tapi warnanya jangan kayak gini Nah ini aja nih oke Sudah cukup tinggal mode rambutnya ya kita ganti aja jadi Yang nomor 2 3 warnanya kita buat lebih gelap dan Face nya kita ganti ya nah nomor 4 aja teman-teman Terus warna matanya gak apa-apa dia biru aja Oke tinggal Sakurani ya Oke Sakurani gantinya casual juga deh ya Hmm kayaknya Sakurani nomor 5 juga deh guys Nah oke kalau gitu warnanya kita buat jadi ungu aja Kalau Sakurani dan warna celananya Coba ya Oh celananya gak bisa teman-teman yaudah begini aja deh Oke kalau gitu rambutnya nomor 17 aja Warnanya kita samain kayak Sakurani Dan warna matanya biru Sip sudah cukup teman-teman Kalau gitu kita bisa langsung mulai Dah sudah di rumah Sakurani guys Ayo kalau gitu kita langsung samperin aja Sakurani nya Kita ajak Sakurani juga ya guys Untuk melihat nanti boneka Jepangnya itu Sakurani Sakurani Apa Sakurani Eh kamu tau gak Sakurani ada boneka dari Jepang loh Maksud kamu gimana rumah kali dari Jepang Oh iya Maksud aku rumah bentuk dari boneka Jepang gitu Oh iya iya Ayo Sakurani kita lihat sama-sama yuk Ayo ayo cepetan-cepetan Dimana tapi Sakurani Eh dimana ya Oh iya coba kita search dulu aja kali ya Sakurani ya Iya search aja dulu Yaudah guys kalau gitu kita search ID nya dulu ya Jadi teman-teman untuk bangunan pertama ini Direkomendasikan oleh kananya ya Bayatun guys Katanya ada rumah bentuk dari boneka Jepang Coba ya kita masukin ID nya ya 7,4,1,6,1,6,1,4,5,1,5,2,2,7 Oke kita langsung coba ya Nah ini dia nih guys Nezuko Kamado Taman Shrine Oh di shrine kali ya Tapi ada tulisannya guys The Angry Finger Squad Oh apa jangan-jangan itu yang buat kali ya teman-teman ya Soalnya aku direkomendasikan oleh kananya ya guys Oke langsung aja kita like kalau gitu Sakurani ini jaraknya sekitar 600 meter Yaudah naik mobil kamu aja Sakurani Oh yaudah deh Cepetan Sakurani Ikut aku yuk Hmm tulisannya aja udah hampir mirip-mirip kayak Jepang gitu ya guys ya Coba ya kita langsung aja menuju ke sana Aku juga penasaran teman-teman Oke kalau gitu ini disuruh belok ke kiri ya Kita ke kiri aja Terus kemana lagi Oh ke kanan Oke 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 Padahal tadi ada tulisannya itu ada shrine nya ya guys ya Aku pikir harus ke shrine me Dan ternyata udah teman-teman Oke kita disuruh naik ke atas Terus kemana lagi Oke Oh disuruh naik ke arah kastil guys Yaudah kalau gitu kita ke sana ya Coba Kita arah ke sana Dan hampir sampai gak sih teman-teman Kayaknya sih ya Coba ini 200 meter lagi Oh tidak itu dia Sakurani Wih ya bener-bener ngetasin Stop 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 Sakurani cepetan turun Wah guys Beneran ini Rumah Tadi bentuknya itu dari boneka Jepang Eh kamu ngapain pakai jetpack Sakurani Oh iya maaf aku excited banget Ah Sakurani lihat itu Wah Bagus ya Iya bagus Ayah cepetan Sakurani lihat tuh Udah disambut sama bunga-bunga dan ada tangganya Wah dekorasinya bagus teman-teman Itu apaan tuh Sakurani itu apaan Kayaknya itu bentuk Oh ini bentuk boneka dari Jepangnya OMG guys Lihat Sakurani Lihat itu Wah bagus banget ya Tuh dia pakai payung gitu Guys kalian ada yang tahu gak Ini boneka apa ya Soalnya boneka yang itu kayak pakai jepitan Kayak baju kimono gitu ya teman-teman Tapi kenapa ya di mulutnya itu Kayak ada warna hijau-hijau nya gitu Tuh ya kan Iya bagus Wah ini kayaknya bisa buat foto kayak Ya 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 Guys ya Yaudah kalau gitu Sakurani Coba kita foto dulu dari sini Gimana Aku gak usah lah Sakurani Gak usah foto Kita lihat-lihat aja mendingan Oh yaudah deh kalau gitu Yaudah ayo Kalau gitu kita lihat dulu ya guys ya Ini ada patung bonekanya guys Yang dari Jepang itu bentuknya Terus ini apa ya Aku kurang tahu teman-teman Kalau ini apa Oh ini ada bazarnya Oh ini ada yang jualan-jualan gitu Cuman kayaknya Makanannya Gak ada yang jual ya Karena kan itu cuma disediain aja Terus rumahnya mana Sakurani Mana ya Coba aku cari dulu Emang boneka ini bisa dimasukin Coba ya guys ya Kita masuk ya Gak bisa teman-teman Wah Oh mungkin ini festival kali ya Soalnya gak ada rumah sama sekali disini Coba-coba Wah Iya ini ada pemandian juga guys Tuh ya kan Pemandian air hangat Wow Bagus teman-teman Ini mah sama aja kayak tempat wisata kali ya Oh jangan-jangan Itu kali ya Sakurani Rumahnya di atas itu Coba-coba kita lihat dulu Wah iya bener Yaudah Kalau gitu Sakurani Kamu ikut terbang bersama aku ya Oke Ayo guys Kalau gitu kita lihat ya Yang mana sih rumahnya Coba Jangan-jangan ini kali ya Coba Oh iya bener Ngapain kita pakai jetpack Sakurani Ini ada tangganya Oh iya-iya guys ya Aku gak lihat Maaf ya teman-teman Ayo kita naik dari sini Nah berarti kalau kalian mau kesini guys Lewat dari sini Aduh pohonnya ngalangin ya Eh Sakurani Cepet Sakurani Ya Sakurani tertiban pohon kali ya guys Hahaha Ya udah kalau gitu kita lihat kesini ya Nah ini dia nih Wah iya bener Ini dia rumahnya teman-teman Wah Bisa duduk disini nih Oke Kalau gitu ini mungkin TV kali ya Atau layar ya guys ya Terus disini ada tempat makannya ya kan Terus ini Eh Sake kita kugas Sakurani kamu bikin aku kaget deh Aduh maaf ya Sakurani Aku nyari kamu Iya Sakurani sepertinya ini Rumahnya untuk tempat makan kali ya Kan itu bazar-bazar Terus kita dipersilakan duduk disini Untuk makan kali Mungkin kali ya Sakurani ya Iya cepetan duduk disini Wah asik banget guys Jadi terlihat hangat gitu loh ruangannya Yaudah Kalau gitu kita lihat lagi disini ya Ini apa nih Oh ini cuma jendela Sakurani Berarti kita bisa Bisa lihat bonekanya dari sini Tuh kan guys Bonekanya Oh tidak Ternyata itu rumahnya Sakurani Aku sama bukan rumah lagi Dimana Sakurani Cepet-cepet Sini-sini Sakurani lihat Karena aku lihat dari kejauhan dari sini Lihat Apa yang aku lihat Iya guys Kayaknya ada rumah disitu ya Yaudah-yaudah Ayo kita terbang sama-sama Kalau gitu Gimana caranya Sebentar ya Aku langsung pegang tangan kamu aja Ayo Sakurani kita terbang Ternyata ini guys Rumahnya tuh Ya kan Gimana cara naiknya temen-temen Orang ada di atas kipasnya ini Coba ya Kita kesini aja ya Nah Ayo Sakurani cepetan kita masuk ya Wah guys Ini rumah tersembunyi nih Wih Bener temen-temen Ada kasurnya Ada dua disitu Eh Sakurani Kamu tidurnya disitu Kan udah disediain Wah iya Ini berarti buat dua orang Sakurani Iya bener Tuh ada lacinya juga guys Disini tuh ya kan Disini ada gelas sama Piringnya juga Eh kenapa ini kacanya Kayak mau robo gitu ya Kayak goyang-goyang gitu Temen-temen Ternyata bener loh Rumah Bentuk dari boneka Jepang Wah Ini ternyata guys Oh rumahnya itu di atas kipasnya Lucu juga ya Ini bisa buat bakar-bakar nih Tuh Sakurani malah masuk dalam rumahnya Yaudah kalau gitu Kita liat yang lain juga ya Disini ada tanamannya juga Dan kalau misalkan aku turun Temen-temen Tuh kan Langsung Berarti ini rumah tersembunyi Tapi aku heran deh Kesini kenapanya matangnya Warna merah gitu ya Sebenernya bonekanya Agak sedikit menyeramkan ya Tapi enggak lah Mungkin ini kan bentuknya Dari boneka Jepang ya Lihat deh Ini juga banyak lampu-lampiannya juga Wah berarti Ada dua tempat guys Ada tempat buat makannya Sama ini rumahnya Sakurani Cepetan Sakurani Udah yuk keluar yuk Mana Sakurani guys Eh Sakurani kok kamu malah Diam disini sih Aku nungguin kamu Sakurani Yaudah kalau gitu Ayo Sakurani Kita pergi ke tempat yang lain yuk Mau kemana lagi Aku takdir kamu deh Makan pizza mau enggak Wah mau banget Eh by the way Mobil kita ditaruh dimana tadi Kayaknya taruh di depan situ deh Oh iya bener guys Ditaruh disini Wah Berarti kalian bisa mampir nih Kebangunan boneka bentuk dari Jepang Ini temen-temen Coba ya aku sudah like ya bangunannya Kalau gitu kita lanjut lagi aja Untuk bangunan kedua Nah untuk bangunan kedua ini Direkomendasikan oleh Amanda Share it guys Nah coba kita masukin ID-nya ya 2416-2071732510 Oke kita download Nah ini bener guys Amanda share it nih guys Oke kalau gitu langsung aja Kita like bangunannya Oke langsung ya Sakurani Kita ke tukang pizzanya Dimana Sakurani Sepertinya jaraknya lumayan agak jauh sih guys Karena dari sini tuh sekitar 700 meter Temen-temen Mungkin ini Setahu aku kayaknya deket sekolah kali ya Coba aja kita menuju ke sekolah dulu Kalau gitu Berarti aku lewat sini aja nih Kayakku zaom si mawari aja Biar deket Oke kita langsung aja menuju ke toko pizza guys Aku penasaran nih Jadi nanti kita ajak aja Sakurani juga Sama Sakurani untuk makan pizza ya Oke ini jaraknya sekitar 300 meter lagi ya guys ya Jadi kita tinggal belok ke kiri Bukan bener kan arahnya ke sekolah temen-temen Nah Lewat sini berarti kemana lagi ya Oh jangan-jangan ini di promenit kali ya guys ya Coba-coba-coba Kita kesana aja kalau gitu Berarti tinggal belok ke kanan Dan Itu dia guys Wah iya Sakurani sudah sampai Wih bagus banget Sakurani lihat itu Wah bagus banget guys Sakurani ayo kita makan pizza sepuasnya Wih ada burger dan pizza guys Bagus banget ya bangunannya Lihat tuh Wah disini ada cafe shop juga nih Wih keren Lihat kan guys Terus disini apa nih Wah jalannya aja bagus banget temen-temen Ini toko burgernya Wah Permisi mau beli burger dong Wah gak ada guys Yaudah kalau gitu bisa duduk disini Kayak cafe gitu loh temen-temen Bagus banget ya Cuman tempat masaknya dimana kali ya Sekolah nih Ayo aku pengen lihat pizzanya Mana-mana toko pizza itu loh Tuh guys ada tamannya juga Ada toko-tokonya Bagus banget nih toko pizzanya Tuh ya kan Yuk kita masukin acara Ini dia nih guys Wah rapi sekali ya tokonya Ya asik Kita bisa duduk disini Oh ternyata disini guys Untuk membuat pizzanya tuh Ada dapurnya Bagus banget temen-temen Ada cerobongnya Oh ternyata ini untuk bakar pizzanya guys Mungkin ini ovennya Masih tradisional ya temen-temen ya Tuh ini dapurnya Terus ada pirin-pirinnya Ada kompornya Dan ini ada kulkasnya guys Dan ini untuk Kayak bahan-bahan Untuk buat roti pizzanya temen-temen Tuh ya kan Bagus banget ya guys ya Mungilah minimalis Tapi rapi banget Dan disini untuk meja kasirnya guys Yaudah Sakuroni Kamu duduk disana lagi Nanti aku buatin pizzanya Duduk dimana aku Duduk aja disitu cepetan Nah yaudah Kamu tunggu disini ya Aku mau buat pizzanya dulu Ayo guys kita buat pizza Wow Bagus banget ya tokonya ya Gimana temen-temen Sekalian nungguin Sakuroni Buat pizza untuk Sakuroni Kalian juga bisa mampir loh Ke toko pizza ini Bagus banget temen-temen Menurut aku Tadi juga bagus kok Bentuk rumah dari boneka Jepangnya Tapi tersembunyi gitu Karena ada di atas temen-temen Yaudah kalau gitu Sampai disini aja video kali ini ya Mudah-mudahan kalian suka Dan jangan lupa nih Di like seperti biasa Untuk video kali ini Dan subscribe channel aku Dan subscribe channel anime game Karena disana juga aku Mengem Sakuras kesempatan Kalau gitu terima kasih ya Buat kalian yang sudah nonton Dari awal sampai habis Sampai jumpa Di video anime game Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax